Intro Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi di podcast kita Ini podcast bukan cuma podcast saya Bukan podcast kamu Tetapi podcast kita semua Bersama saya Ika Disini saya tidak sendiri Saya ditemani oleh dua narasumber kita Yang akan menggali informasi Mengenai topik yang akan kita bahas Pada episode kali ini Nah sebelumnya itu kak Boleh tidak perkenalan terlebih dahulu Untuk lebih mengenal Siapa sih narasumber yang luar biasa Yang akan menjawab pertanyaan Dari Ika nanti Boleh silahkan Siapa dulu di Teruskan ya gak kak Kayak yang lebih tua Ya baik bismillah Assalamualaikum Wr Wb Perkenalkan Saya Rian Di Aris Dari Fakultas FEBI Kebetulan di Priode Dewan Eksekutif Mahasiswa DMAI Tahun 2023 ini Saya diamanahkan sebagai Menteri Dalam Kampus Atau teman-teman bisa singkat Mendalkam Kalau kakak yang satu ini Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam Ya perkenalkan nama saya Naharuddin SR Biasa Disapan Nahar Fakultas Faksi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Kali ini di Dewan Eksekutif Mahasiswa Saya diamanahkan sebagai Ketua DMAI Oke luar biasa Narasumber kita pada hari ini Ada kak Rian Jari Selaku Menteri Dalam Kampus IEN Parepare Dan kak Naharuddin Atau Akrab Disapa Kak Nahar Selaku Presiden Mahasiswa IEN Parepare Nah Ngomong-ngomong nih kak Beberapa minggu yang lalu Sudah kita laksanakan PBAK Ya betul Nah sekitaran 4 hari ya kak PBAK nya kemarin Nah biasanya setelah PBAK itu Ada satu kegiatan yang ditunggu-tunggu Oleh mahasiswa baru Khususnya tahun ini Tahun 2023 Kita biasa singkat LKPKM Apa sih kak itu LKPKM? Baik Robis Rohli Saudari Weyashirli Amri Wah lalu kedatang Milisani Afkaukoli Langsung saja saya jawab pertanyaan Terkait dengan Apa sih yang dimaksud dengan LKPKM? Sebelum itu Memang benar Terkait dengan Setelah pasca kegiatan Pengenalan Budaya Kedemik dan Kemahasiswaan Atau PBAK Dilaksanakan oleh Kampus IEN Parepare Tentu Mahasiswa baru Akan diajak langsung Ke tahap yang berikutnya Terkait dengan Kegiatan-kegiatan yang besar Yang mewadahi Mahasiswa baru Agar bisa juga Merasakan nuansa Kegiatan Yang bersentuhan langsung Dengan lingkungan Kemahasiswaan Nah Kalau di periode kemarin Atau di tahun kemarin Setelah kegiatan PBAK itu Langsung Mahasiswa baru Dijemput Di kegiatan Pengenalan Organisasi Kemahasiswaan Di Tataran UKK UKK masing-masing Tetapi kali ini Kami Mengadakan Kegiatan Dengan Karakter yang Barangkali pernah Dilaksanakan di Dua tahun kemarin Terkait dengan Pada saat Setelah Pelaksanaan PBAK Langsung Dialihkan di Kegiatan LKPKM Nah Di LKPKM ini Tadi pertanyaannya Merupakan Kepanjangan dari Latihan Kepemimpinan Dan Pengembangan Karakter Mahasiswa Ya Itu Oke Jadi Perlu dicatat lagi Bahwa Kepanjangan dari LKPKM Adalah Latihan Kepemimpinan Dan Pengembangan Karakter Mahasiswa Karena Sudah banyak Yang kepo Selalu bilang Apa sih LKPKM Kepanjangan Jadi sudah terjawab ya Oleh Kak Rianji Aris Nah Pertanyaan selanjutnya Kak Mengapa sih LKPKM itu Diadakan Apa sih Alasannya Siapa Saya Kita Ya Alasan kami Melaksanakan Kegiatan LKPKM ini Tentunya Jalbulmasoleh Adat Ulmasoleh Bagaimana Ia mendatangkan Kebaikan Dan Menolak Kemedaratan Kebaikan Yang kami Maksud disini Kemaslahatan Yang kami Maksud disini Pertama Itu adalah Pengembangan Karakter Hal yang terpenting Dimiliki oleh Seorang Mahasiswa Atau Seorang Pelajar Pada hari ini Adalah Di wilayah Karakter Adab Sehingga Ditekankan Bahwa Adabun Al-Adabun Bahwa Adabun Di atas Daripada Ilmu Sehingga Salah satu Peningkatan Kami Salah satu Alasan Pelaksanaan Ini adalah Bagaimana Menghadirkan Karakter-karakter Mahasiswa Salah satunya Penguatan Di wilayah Adab Selanjutnya Yang kedua Alasan Pelaksanaan Kegiatan Ini Outputnya Itu adalah Semangat Literasi Bagaimana Menghadirkan Semangat Literasi Di tataran Mahasiswa Kita sama-sama Tahu Bahwa Peralihan Dari Siswa Ke Mahasiswa Merupakan Anubra Terbesar Dari Tuhan Banyak Orang Yang ingin Menjadi Mahasiswa Tapi Tidak Sampai Maka Bersyukurlah Kalian Yang pada Hari Ini Menjadi Atau Berstatus Sebagai Mahasiswa Salah Satu Penguatan Disitu Adalah Semangat Literasi Penguatan Literasi Yang dimaksud Disini Adalah Semangat Belajar Karena Kalian Sudah Berstatus Sebagai Mahasiswa Bahkan Semangat Belajar Itu Harus Dikuatkan Sebagaimana Dikatakan Bahwa Tolabul Ilmi Faridatun Alakuli Muslimin Wa Muslimah Bahwa Kita Sebetulnya Kalau Di dalam Agama Itu Sangat Diwajibkan Untuk Belajar Dan Salah Satu Tempat Belajar Di LKPKM Selanjutnya Output Dari Kegiatan Ini Itu Adalah Bagaimana Management Time Management Waktu Bahwa Di Perkuliahan Itu Ada Tugas Ada Juga Perkuliahan Ada Juga Organisasi Maka Di Kegiatan LKPKM Ini Penguatan Management Time Atau Management Waktu Mengatur Waktu Itu Sangat Penting Sehingga Salah Satu Tempat Untuk Melati Itu Adalah Di LKPKM Selanjutnya Salah Satu Output Dari Kegiatan Ini Adalah Semangat Leadership Ya Semangat Leadership Kenapa Ini Penting Karena Di Tataran Kemahasiswaan Salah Satu Hal Yang Terpenting Itu Adalah Kemampuan Leadership Kemampuan Memimpin Diri Sendiri Terlebih Dahulu Sebelum Kita Memimpin Orang Lain Sehingga Hadirlah LKPKM Ini Untuk Menjawab Itu Makanya Sejalan Dengan Apa Yang Dikatakan Oleh Syekh Abiyalini Bahwa Subbanul Yaumi Rijalugat Bahwa Pemuda Hari Ini Akan Menjadi Pemimpin Hari Esok Nah Salah Satu Tempat Untuk Mempersiapkan Diri Menjadi Pemimpin Adalah Bergabung Bersama Kami Di LKPKM Kemudian Terakhir Output Dari Kegiatan Ini Adalah Bagaimana Bagaimana Kita Menghadirkan Kemandirian Kita Sama-sama Tahu Ketika Siswa Masih Banyak Yang Tinggal Bersama Orang Tua Akan Tetapi Ketika Peralihan Dari Siswa Kemahasiswa Sudah Banyak Yang Meninggalkan Daerah Meninggalkan Keluarga Dan Bertempat Tinggal Di Untuk Mampu Mandiri Maka Lahirlah Kaidah Bahwa Ayul Aqman Yabdol Kola Amal Rojuli Bahwa Apa Sebetulnya Kegiatan Yang Paling Penting Itu Adalah Yang Mengasah Kita Yang Memperkuat Kita Di Wilayah Kemandirian Maka Dari Itu Hadirlah LKPKM Untuk Menjawab Maka Luar Biasa Penyelesaan Dari Pak Pres Jadi Ada Poin Penting Yang Tadi Ika Tangkap Beberapa Ada Output Dari Kegiatan Ini Yang Pertama Adalah Ada Yang Kedua Adalah Management Time Terus Literasi Kemudian Ada Kemandirian Serta Leadership Dan Untuk Mengetahui Lebih Dalam Ya Ikut LKPKM Tentunya Oke Selanjutnya Kak Siapa Si yang Terlibat Di Kegiatan Ini Baik Itu Pesertanya Panitianya Instrukturnya Boleh Dijelaskan Kak Pertama Yang Terlibat Dalam Kegiatan Ini Tentunya Rektor Yayan Parepare Dan Bapak Warik Tiga Yayan Parepare Sehingga Di Pamplet Sebelumnya Itu Sempat Tersebar Foto Pak Rektor Kemudian Foto Pak Warik Tiga Itu Yang pertama Yang terlibat Selanjutnya Yang terlibat Dalam Kegiatan Ini Sema Dema Institut Selanjutnya UKKUKM Dan Sema Dema Fakultas Kenapa Kemudian Terlibat Bahwa Delegasi Dari Panitia Dan Instruktur Itu Berasal Dari UKKUKM Dan Fakultas Sehingga Teman-teman Yang ingin Betul-betul Menjadi Penyelenggara Juga Nantinya Atau Bercita-cita Sebagai Penyelenggara Silahkan Bergabung Di UKKUKM Dan Fakultas Sekarang Disana Kalian Akan Dilatih Terkait Dengan Bagaimana Manajemen Kegiatan Jadi Yang Terlibat Dalam Kegiatan Itu Ada Rektor Ada Warik Tiga Ada Sema Dema Institut Ada UKKUKM Dan Ada Fakultas Bahkan Sampai Ketetetaran Prodi Karena Pesertanya Itu Di Tataran Prodi Itu Sendiri Nah Pertanyaan Selanjutnya Bagaimana Sika Gambaran Umum Kegiatan LKPKM Ini Supaya Teman-teman Maso Baru Yang Nonton Podcast Ini Bisa Ada Gambarannya Tentang Kegiatan Kita Nanti Ya Terkait Dengan Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Ini Dimulai Pada Tanggal 28 Sampai Tanggal 1 September Tahun 2023 Untuk Skala Institut Skala LKPKM Institut Dan Kemudian Dilanjutkan Pada Tanggal 6 Sampai Tanggal 8 Oktober Tahun 2023 Itu langsung Dialihkan Di kegiatan LKPKM Fakultas Serentak Institut Dan Serentak Juga Langsung Dialihkan Ke Fakultas Jadi Ada Salingan Waktu Sekitar Kurang Lebih Empat Hari Baru Dialihkan Ke Fakultas Jadi LKPKM Ini Merupakan Satu Rangkaian Kegiatan Yang Dimana Institut Dengan Fakultas Itu Digabung Kenapa Ada Sendingan Waktu Supaya Bisa Memberikan Keluasan Waktu Kepada Mahasiswa Baru Yang Dimana Juga Bersamaan Dengan Waktu Kuliahnya Nah Khusus Khusus Tanggal 6 Sampai Tanggal 8 Itu Adalah Waktu Yang Ideal Atau Waktu Yang Bisa Dimasifkan Agar Bisa Teman Teman Di Fakultas Mengenakan LKPKM Dengan Maksimal Dan Paserta Juga Tidak Di Saat Waktu Kuliah Jadi Pelaksananya Nanti Setelah Kegiatan Di Institut Langsung Ke Fakultas Jadi Teman-teman Yang Nonton Ini Harus Simak Baik-baik Penjelasan Dari Narasumber Kita Karena Beberapa Gambaran Umum Yang Sudah Dijelaskan Oleh Narasumber Kita Bahwa Di Kegiatan LKPKM Ini Nanti Kita Banyak Belajar Baik Itu Tentang Ilmu Bagaimana Menjaga Karakter Kita Sebagai Mahasiswa Karena Peralihan Dari Siswa Ke Mahasiswa Itu Bukan Hal Yang Mudah Tetapi Ada Cara-cara Yang Nanti Bisa Kita Pelajari Di Kegiatan LKPKM Tersebut Nah Kemudian Tadi Soal Literasi Yang Sedikit Dibahas Tadi Oleh Papres Bahwa Kurangnya Minat Literasi Yang Harus Kita Terapkan Sebagai Mahasiswa Serta Juga Ada Juga Yang Disampaikan Oleh Papres Tadi Bahwa Bagaimana Kita Belajar Tentang Kepemimpinan Dimulai Dari Memimpin Diri Sendiri Nah Satu Pertanyaan Kak Yang Mewakili Banyaknya Pertanyaan Dari Mahasiswa Baru Adalah Wajib Nggak Sih Kita Ikut LKPKM Kalau Saya Pribadi Mewakili Dari Penyelenggara Kegiatan Pertanyaannya Apakah Wajib Ikuti Kegiatan LKPKM Yang pertama Harus Diketahui Dulu Karena Kita Ini Merupakan Status Sebagai Mahasiswa Nah Ketika Masuk Di Dalam Kampus Kenal Dengan Lingkungan Akademik Dan Kemahasiswaan Tentu Dihadapkan Dengan Kondisi Pertama Pada Saat Mabak Justru Diarahkan Agar Ikuti Kegiatan Kalau Di PBAK Kemarin Itu Merupakan Instruksi Langsung Dari Kampus Yang Secara Otomatis Justru Diwajibkan Kepada Setiap Mahasiswa Baru Agar Mengikuti Kegiatan PBAK Tentu Menjadi Pertanyaan Disini Adalah Apakah Apakah Kegiatan LKPKM Merupakan Kegiatannya Kampus Ya Jelas Cuman Diakomodir Langsung Sama Para Pengurus Organisasi Kemasiswa Nah Kepada Peserta Ketika Tadi Spirit Untuk Menjadi Seorang Pemimpin Yang Kedua Mampu Mengembangkan Soal Wawasan Literasinya Dan Ketiga Terkait Dengan Bagaimana Caranya Beradaptasi Di Lingkungan NPRPARE Dan Kepat Bagaimana Caranya Membangun Relasi Dari Skala Lintas Yang Ada Di NPRPARE Tentu Awal Mulanya Itu Melalui Kegiatan Yang Bernama Latihan Kepemimpinan Dan Pengembangan Karakter Mahasiswa Nah Kalau Kalau Dalam Kacamata Organisasi Justru Diwajibkan Diwajibkan Kepada Mahasiswa Baru Agar Bisa Mengikuti Kegiatan Ini Tetapi Tentu Tidak Ada Juga Misalnya Paksaan Paksaan Kepada Setiap Individu Peserta Tetapi Justru Kami Dari Masjidin NPRPARE Selalu Diberikan Terkait Dengan Pesan Pesan Spirit Ketika Menjadi Mahasiswa Hal Yang Harus Ditanamkan Ketika Masuk Dalam Organisasi Di dalam Kampus Yaitu Pertama Terkait Dengan Kesesuai Waktu Agar Bisa Akademik Dengan Organisasi Juga Bisa Simbang Nah Namun Yang Menjadi Paling Penting Disini Adalah Mahasiswa Tanpa Organisasi Adalah Rugi Nah Itu Yang Menjadi Spirit Mengapa Kami Mengatakan Bahwa LKPKM Dirancang Agar Mahasiswa Nantinya Masuk Di Organisasi Justru Diarahkan Agar Bisa Mendapatkan Terkait Dengan Spirit Yang Atau Nilai-nilai Yang Tadi Kami Jelaskan Jadi Sekali Lagi Kami Mengharapkan Kepada Mahasiswa Baru Mari Mari Mendaftar Di Kegiatan LKPKM Dan Kami Ini Sampai Di Jenjang Saat Ini Atau Di Kepengurusan DMAI Bersama Pak Pres Perjuangan Saya Bersama Barangkali Juga Ika Yang Merupakan Peserta Angkatan 2021 Dulu Kegiatannya Namanya Toskah Training Of Skill And Character Jadi Yang Saat Ini Digagas Oleh DMAI Beserta Elemen Kemahasiswaan Bernama LKPKM Jadi Kami Di Sini Merupakan Jobolan Orang Yang Pernah Ikut Di Kegiatan LKPKM Ya Kami Tunggu Di Kegiatan LKPKM Ya Tambahan Sedikit Juga Bahwa Saya Duduk Di Sini Mendalkan Duduk Di Sini Dan Moderator Juga Duduk Di Sini Itu Sama Sama Pernah Ikut LKPKM Ya Itu Jadi Kepada Teman-teman Masih Sebaru Silahkan Ikut Di LKPKM Tadi Ada Slogannya Ya Kak Mahasiswa Tanpa Organisasi Rugi Ya Isi Sedikit Ini Menampilkan Terkait Dengan Brosur Yang Kami Sebarkan Melalui Media Jadi Mulai Hari Ini Teman-teman Dialihkan Di Posko Registrasi Di Fakultas Masing-masing Jadi Kalau Dua Hari Yang Lalu Itu Posko Registrasinya Terpusat Di Sekretariat DMAI Nah Sekarang Justru Kami Mengarahkan Kembali Kepada Semua Mahasiswa Khususnya Tahun 2023 Agar Bisa Kembali Ke Sekretariat Masing-masing Sekretariat DMA Fakultas Agar Bisa Mendaptar Kegiatan LKPKM Nah Tunggu Apalagi Ayo Mari Bergabung Bersama Kami Kegiatan LKPKM 2023 Wah Luar biasa Sekali Jadi Perlihat Ada Perlihan Tempat Pendaftaran Ya Kak Apa Dari Sekreti MAI Menuju Ke Fakultas Masing-masing Oke Terakhir Sepata Kata Kepada Generasi Muda Khusususnya Mahasiswa Baru Tahun 2023 Agar Bisa Mengikuti Kegiatan LKPKM Mendalkan Mengharga Yang lebih Tua Sepata Kata Terkait Dengan Arahan Agar Mahasiswa Baru Bisa Ikut Di Kegiatan LKPKM Pertama Cari Potensi Dirimu Yang Kedua Kembangkan Potensi Dirimu Dan Yang Ketiga Untuk Mengembangkan Potensi Diri Tentu Ada Di Dalam Organisasi Sebelum Masuk Organisasi Mari Ikut Di Kegiatan LKPKM Nah Barangkali Itu saja Oke Saya Ingin Sampaikan Bahwa 5 tahun Kedepan Itu Ditentukan Hari ini Sehingga Ketika Teman-teman Mahasiswa Ingin Melihat Dirinya 5 tahun Kedepan Maka Lihat Dirimu Hari ini Apa Yang Kalian Lakukan Hari ini Balasannya Di Kemudian Hari Makanya Salah Satu Untuk Mengisi Kehidupan Untuk Mengisi Aktivitas Yang Lebih Baik Yang Lebih Produktif Salah Satunya Adalah Bergabung Di LKPKM Suatu Saat Kalian Akan Temukan Hasil Dari Itu Semua Oke Itu Tadi Sepatah Kata Untuk Mahasiswa Baru Yang Ingin Mendaftar LKPKM Tahun Ini Intinya Saya juga Punya Sepatah Kata Ini Silahkan Kukira Khusus Kami Saya juga Mau ikut Jadi Kalau Dari Ika Banyak Tempat Belajar Untuk Mengembangkan Potensi Tapi Salah Satu Ruang Di kampus Karena Kita Sudah Jadi Mahasiswa Kita Sudah Diberikan Ruang Oleh Organisasi Kemahasiswaan Dan DMAI Untuk Mengikuti Kegiatan LKPKM Bagaimana Tidak Jika Sudah Ada Ruang Belajar Kita Tidak Mengikuti Ruang Belajar Tersebut Nah Salah Satunya Itu Kita Ikut LKPKM Nah Untuk Teman-teman Mahasiswa Baru Satu Atau Dua Perubahan Yang Kamu Paksa Dalam Dirimu Walaupun Kamu Membenci Hal Tersebut Tetapi Itu Hal Yang Baik Untuk Dirimu Adalah Satu Langkah Menuju Kesuksesan Nah Buat Terus Sekali Tidak Every Beginning Is Hard Setiap Permulaan Itu Sulit Namun Kebiasaannya Membuatnya Menjadi Mudah Oke Mungkin Ini Sudah Di Penghujung Acara Bersama Narasumber Kita Yang Luar Biasa Pada Hari Ini Yang Sudah Memberikan Informasi Terkait Kegiatan LKPKM Intinya Kita Tunggu Di Fakultas Masing-masing Untuk Daftarkan Dirinya Nah Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Karyandi Aris Dan Kak Nahar Sudah Menyempatkan Waktunya Hadir Di Tempat Ini Sudah Memberikan Kita Informasi Yang Sangat Bermanfaat Bagi Mahaswa Baru Yang Akhir-akhir Ini Banyak Sekali Pertanyaan Semoga Dalam Video Ini Semua Terjawab Oke Saya Ika Dan Kak Riyandi Aris Serta Kak Naharuddin Pamit undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima Kasih